Intro Di Solo, Jawa Tengah ada Alphania Rizky di sana. Alphania, selamat sore. Alphania, tadi akad nikah dari adik Presiden Jokowi ini sudah berlangsung sejak pagi tadi. Lalu apa agendanya pada sore hari ini di sana? Ya Jihan dan juga Saudara, tepatnya beberapa menit lalu pernikahan dari adik Presiden Jokowi Dodo Idayati bersama dengan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman ini sudah selesai secara sah dan mereka saat ini sudah meninggalkan pelamina walaupun ada beberapa tamu yang masih berada di gedung Geraha Saba Buana ini. Karena sudah berlangsung sejak pagi tadi, ini setidaknya sudah 6 jam lamanya pernikahan antara Ketua MK dengan Idayati atau adik Presiden Jokowi Dodo ini berlangsung. Dibandingkan prosesi akad nikah memang di jadwal atau di acara resepsi yang dimulai sejak pukul 12 sampai pukul 3 ini tidak banyak pejabat publik yang datang. Ada beberapa saja begitu memang pejabat penting yang terlihat hadir. Antara lain ada Watkil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, kemudian ada jenderal dari 3 matra baik itu jenderal TNI Kepala Staf Angkatan Udara, Angkatan Darat maupun Angkatan Laut dan tadi juga ada beberapa pejabat daerah yang juga hadir di lokasi pernikahan ini. Sedangkan kalau di akad nikahnya pagi tadi, ini hampir semua Menteri Kerja dari Presiden Joko Widodo ini hadir. Begitu pula dengan pejabat daerah seperti Gubernur Jawa Tengah yang juga hadir ke lokasi pernikahan ini. Di acara resepsi juga tadi juga hadir keluarga keraton dari Yogyakarta, yaitu Sultan Hamungkubu Wono X yang juga turut meramaikan begitu kebahagiaan dari kedua mempelai. Pernikahan keduanya ini berlangsung tepat pukul 9 lewat 57 menit atau 3 menit sebelum pukul 10 pagi tadi. Karena menurut perhitungan Jawanya, ini berdasarkan informasi dari wedding organizer, ini menyebutkan bahwa itu merupakan jam baik, waktu yang baik untuk melangsungkan pernikahan dan diwakilkan atau diwalikan langsung atau dinikahkan langsung oleh Presiden Joko Widodo dengan Mas Kawin, seperangkat alat sholat dan juga sebuah jam tangan. Keduanya kemudian resmi menjadi suami istri baik secara hukum maupun secara agama. Walaupun pernikahan antara Ketua MK dengan adik Presiden Joko Widodo ini beberapa waktu terakhir menimbulkan banyak polemik. Tetapi secara tegas Ketua MK Anwar Usman menyatakan dan mengkonfirmasi bahwa pernikahannya dengan adik Presiden Joko Widodo ini murni. Memang rasa cinta dan kasih yang memang dimiliki sejak keduanya bertemu pada awal tahun 2022 ini. Saat ini acaranya sudah usai, Jihan dan juga saudara disebutkan bahwa agendanya memang kalau di rundown yang diberikan oleh pihak wedding organizer ini tidak ada lagi agenda yang bisa diikuti oleh dua mempelai. Tetapi untuk area geraha atau geraha Sabah Buwana ini memang sedang masih banyak begitu karangan bunga yang masih berjajar di sini. Karena memang gedung ini biasa digunakan oleh keluarga Presiden Joko Widodo untuk menikahkan keluarganya. Baik itu dua anak dari Presiden Joko Widodo, ini ada Gibran dan juga Kahyang yang juga menikah di gedung yang sama. Begitu pula dengan adik dari Presiden Joko Widodo yang pagi ini secara resmi dinikahkan langsung dengan Ketua MK Anwar Usman, Jihan. Iya, Alvanya Rizky ya. Jihan. Baik, terima kasih atas laporan Anda. Alvanya Rizky melaporkan langsung dari Solo, Jawa Tengah terkait dengan acara pernikahan dari adik Presiden Joko Widodo, Idayati dengan Ketua MK Anwar Usman. Selamat bertugas kembali. Terima kasih atas laporan Anda.